Terima kasih saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Baru saja kami diterima oleh Presiden Jokowi Dodo. Alhamdulillah pertemuan kami berjalan dengan baik dan lancar. Pertemuan kami hari ini atau sore hari ini dengan Presiden Jokowi adalah pertemuan pertama sebagai pertemuan perkenalan pimpinan MPR yang baru saja dilantik pada tanggal 3 Oktober hasil pemilihan umum 2024-2029 dan kami merasa perlu untuk memperkenalkan diri kepada Presiden Republik Indonesia. Alhamdulillah sore hari ini bisa diterima dengan baik oleh Presiden Jokowi Dodo. Kedua, kedatangan kami sore hari ini ke istana adalah untuk menyampaikan persiapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober yang akan datang. Sekaligus kami mengundang kedatangan Pak Jokowi pada tanggal 20 Oktober hari Minggu yang akan datang. Alhamdulillah Pak Jokowi insya Allah berkenan untuk hadir pada hari Minggu yang akan datang. Karena itu kami sekena pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat menyampaikan terima kasih atas perkenan dan kesediaan Pak Jokowi untuk hadir pada acara pelantikan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada hari Minggu yang akan datang. Pertemuan berlangsung secara akrab, penuh canda dan ketawa dan berlangsung dengan banyak obrolan-obrolan ringan dan semuanya dilangsungkan dengan suasana kekeluargaan yang hangat. Tidak ada pembicaraan yang serius di antara kami karena semuanya adalah teman lama yang sudah rata-rata dikenal oleh beliau secara lama sebelumnya. Saya kira itu pengantar dari kami. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya pertemuan tadi menyampaikan intinya kami memperkenalkan diri dan mengundang beliau untuk datang pada tanggal 20 Oktober. Ya beliau berharap pelantikan berlangsung dengan sukses karena ini adalah sebuah hajat yang akan dihadiri oleh banyak VVIP baik negara sahabat ataupun negara-negara tetangga. Tidak ada. Tapi kita mengatakan terima kasih kepada Pak Jokowi karena ini adalah sebuah prosesi-suksesi yang kami anggap oleh pimpinan MPR berjalan cukup bagus dari Presiden lama ke Presiden baru dan kami menganggap ini patut menjadi contoh dan prototip yang bisa ditiru oleh prosesi-prosesi berikutnya. Karena itu kami mengapresiasi dan penghargaan yang tinggi bagi Presiden Jokowi. Dari rencana prosesi protokol sepertinya sama. Dari rencana prosesi protokol sampai dengan hari ini. Nanti kita akan lihat nanti digeladi kotor dan digeladi bersih. 18 geladi kotor, 19 geladi bersih. 90 persen. Pak Prabowo cukup bersahabat dengan Kementerian Pemimpin Dunia, Pak. Apakah sudah ada Kementerian Pemimpin Dunia yang sudah confirm untuk hadir dan pelantikan nanti? Sudah. Cukup banyak. Siapa aja Pak Prabowo? Ya cukup banyak. Jumlahnya lagi terus dikonfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri dikirim ke negara mana saja Pak? Ya negara ASEAN dan mitra-mitra ASEAN. Ada yang sudah pasti hadir Pak? Ada. Ya nanti lagi terus dikonfirmasi. Ya nanti setelah beliau, setelah Presiden yang baru mengucapkan sumpah, tentu Pak Jokowi akan duduk di deretan mantan Kepala Pemerintahan. Ya nanti akan ada prosesi, nanti akan dijelaskan oleh pihak protokol. Insya Allah, termasuk para kandidat calon Presiden sudah kami undang. Pak Anies dan Mas Ganjar dan para kandidat wakil Presidennya sudah kami undang. Ya kami akan temui beliau, akan kami undang. Kami akan soani, mudah-mudahan beliau bergeran hadir. Setelah ini kami akan bertemu dengan K. Ma'ruf Amin dan Mas Gibran sore hari ini juga. Agendanya sama Pak? Agendanya sama, kami akan mengundang dan kami akan menyerahkan undangannya. Sama, kami tadi sebelum ke sini ke Pak Prabowo menyampaikan undangan untuk hadir beliau dalam sidang MPR yang acaranya adalah tunggal, yakni pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden. Beliau berharap supaya acara ini bisa berjaya dengan baik dan lancar, karena ini adalah sebuah prosesi kepemimpinan yang amat penting bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Semuanya berharap secara sekalian. Terima kasih.